Mempelajari dan juga membaca Al-Quran menjadi kewajiban bagi umat muslim. Biasanya sejak kecil umat muslim akan belajar Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPK. Lalu, bagaimanakah dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti tuna rungu? Dan bagaimanakah cara mereka mempelajari Al-Quran? Mari kita simak liputannya. Di kota Pekalongan berdiri sebuah taman pendidikan Al-Quran. Atau TPK Asakinah Teman Tuli. Berbeda dengan TPK pada umumnya, siswa di TPK ini merupakan siswa yang tuna rungu. Diajar oleh empat guru, TPK Asakinah Teman Tuli di bendan kota Pekalongan ini mengejari anak-anak mengenal huruf hija'yah dengan bahasa isyarat. Didirikannya TPK ini atas inisiatif para guru yang menginginkan agar anak berkebutuhan khusus juga harus bisa untuk membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama. Kenapa di sini TPK ya? Kenapa TPK kita menama Asakinah Teman Tuli? Kenapa? Karena murid-murid Tuli, anak-anak Tuli pengen belajar Al-Quran, bahasa isyarat. Harus bisa. Kenapa namanya Asakinah? Karena supaya ada harapan teman-teman Tuli atau anak-anak Tuli bisa atau punya keinginan untuk belajar Al-Quran bahasa isyarat. Seperti itu. Latar belakangnya apa masih didirikannya TPK Asakinah Teman Tuli? Alasan kenapa teman-teman bikin atau bangun TPK Asakinah Teman Tuli. Alasan kenapa? Karena teman-teman Tuli dan murid-murid Tuli itu tempat TPK sebelum belajar bahasa isyarat. Ya mungkin saya jelaskan bahwasannya teman-teman Tuli atau anak-anak Tuli di Pekalongan belum ada tempat untuk belajar Al-Quran isyarat. Jadi inisiatif dari teman-teman untuk bisa membuka satu ruang belajar untuk teman-teman Tuli bisa belajar Al-Quran isyarat dengan aman dan nyaman. Seperti itu. Untuk pembelajarannya sendiri apa saja? Untuk teman-teman Tuli di sini belajar bisa dapat apa? Membaca. Membaca. Jadi teman-teman Tuli di sini bisa dapat belajar belajar baca tulis Al-Quran isyarat kemudian materi-materi tentang Islam seperti rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Meskipun masih menumpang di TPK lain karena keterbatasan biaya namun guru dan para siswa sangat bersemangat dalam belajar Al-Quran. Seperti salah satunya adalah Humayde orang tua siswa di TPK Asakina. Bertempat tinggal di Karanganyar, Pekalongan jarak bukanlah halangan untuk mengantarkan sang buah hati agar bisa membaca Al-Quran. Sangat membantu anak saya yang emang berkebutuhan khusus saya tahu dari teman itu kadangnya ada TPK Asakina khusus buat anak-anak Tuli makanya saya semangat biar anak saya bisa belajar agama biar seperti teman-temannya biar bisa bahasa isyarat Al-Quran. Sebelumnya berarti susah ya Pak nyari TPK? Iya nyari, tapi kalau di rumahnya ikut TPK umum cuman kan kalau buat belajar kan kesusahan kalau di sini ada saya sangat senang bisa membantu anak saya biar bisa bahasa belajar aja. Jalanan jauh ya Pak? Rela.